Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Andri Pribadi Sekarang kita mainkan Underworld Office Lagi, kenapa? Tadi gue rencana hari ini mau main Alchemy ya Cuma karena internet gue lagi Sentolok Lagi mati total, bener-bener mati total Jadi ya, you know Kita main ini aja lah Tadi gue mau nyoba ngelawan si Izzark lagi njir Karena belum selesai kan tuh misi Tidur lebih awal Oke Bentar, ini ada beberapa item yang kebuka Atau scene mungkin gue gak tau Dan ini apa Oh, oke Nah di chapter 4 ini, chapter 5 ini Nanti kita bakal, chapter 6 mungkin kita akan Nemu double ini Double apa namanya, double Double ending atau cerita gue gak tau Apa yang Viva bisa bicarakan tadi malam Mengapa aku berpikir begini Tadi saja aku ingin berusaha lebih keras karena Hai Aku tak menjawab Oh, hai Luke Luke Kau terlihat ceria hari ini Aku tidur 10 jam tadi malam Dan dunia terlihat berbeda hari ini Inilah mengapa orang perlu tidur yang cukup Luke seperti berhasil mengatas mimpi buruk Dan rasa bersalahnya Dan sepertinya dia ingin mengobrol denganku Aku harus bagaimana Setuju dengan Luke Benar, tidur itu penting Kan, aku sudah bilang Apa Luke ingat mimpinya Aku masih belum yakin Lagi pula Luke membaik karena aku berusaha Bukankah cukup masuk akal Kalau aku lebih berusaha Lalu mengapa Viva bertanya hal seperti itu Toko bunga Linda, kau terlihat jauh lebih baik hari ini Ada kabar baik apa Dia benar Dia memakai parfum Wangimu juga mengagumkan Ini toko bunga Tentu saja wangi yang seperti bunga disini Kelihatan dia sudah membaik Aku bangga pada diriku sendiri Haha, ya Entah kenapa aku merasa agak Merasa segar setelah terbangun Aku harus memulai kembali Secara perlahan karena aku harus Benar, itu benar Linda Begitulah seharusnya Kelihatan dia linda baik-baik saja Sekarang harus aku menyiapanya Tunggu, setelah aku pikir-pikir Dia tak mengenalku Yap Aku membantu orangnya Tapi aku masih tetap begini Tak apa, setidaknya hantu di kantor alam bakat Tahu aku berusaha Yap Dalam kereta bawah tanah Meskipun tak ada yang mengetahuinya Meskipun aku selalu sendiri Tak apa Karena walaupun aku sendirian disini Aku tak sendirian di kantor Aku tak bisa tetap seperti ini Aku tak bisa lebih baik dengan seperti ini Kasus tetap berpikir positif kawan-kawan Pekerjaanku di kantor alam bakat berakhir Setelah satu lagi kasus Kalau begitu Benengkur Berintik Apa itu Apa itu Ada apa Kok menangkutiku Maafkan aku Aku bermimpian Oh begitu Ada apa denganmu Berdaham apa berdaham Aku gak tau Aku akan benar-benar minta maaf Aku tak tau apa yang terjadi Oke Oh my god Tahanku gatel Sial Apa kau bermimpiannya juga Iya Iya Bagaimana kau tau Apa lagi yang membuat orang bangun setelah berteriak seperti itu Orang bermimpi satu persatu di dalam kereta Mungkin kayak ini Bila monster Monster berkelihatan menindas orang di kereta Dekat kantor alam bakat Sudut menemukan mereka saat mereka menindas orang dalam mimpi Aku harus menciptakan ini ke kantor alam bakat Mereka bilang aku harus datang saat tidur di malam hari Tapi Bukan sebenarnya sama saja Kalau aku tidur siang Ipul aku tak ada siapa-siapa di rumah Aku harus bergeras pulang dan tidur Kamar pucing Mereka tak akan mengira aku akan tidur secepat ini Tidak aku harus mengagetkan mereka di kantor Lagipula aku tak punya teman untuk bermain bersama di siang hari Lagipula lebih menyenangkan sebagai hantu Oke Aku punya bunga jadi mungkin tak berbahaya pergi sendirian ke kantor Nyaman rasanya memiliki bunga yang melindungi badanku Meskipun aku tetap haus berhati-hati Aku masih ingin tetap jadi hantu selama beberapa hari dan bermain Aku tak sabar untuk pergi dan membantu Matamu kosong Kantor alam bakat Baka ya bro Halo Hah? Eugene? Itu Eugene? Hahaha Oh Hah? Anak baru? Mengapa kau datang lebih gitu awal? Eugene senang melihatmu Aku tak ada yang bisa Aku tak ada yang bisa ku kerjakan Jadi aku datang lebih awal dan hari ini aku Dan kau disini juga son? Dan hai kau disini juga son? Kayaknya lebih bagus karena kita pengen nanya tentang dia Hahaha tapi masih ada matahari kau pasti tidur sangat awal Hehehe Halo John Masih cerita di luar sana dan kau sudah tidur dulu di zamanku Kita bangun sebelum matahari terbit dan mengurus semua hasil panen Serta pekerjaan rumah dan Apa tuh? Dan kembali ke rumah saat matahari terbenam juga Memerawat anak-anak di bawah lilin dan sebagainya Ah kau seperti nenek tua Emang dia nenek-nenek tua Siapa yang menggunakan lilin di zaman sekarang? Tapi tetap saja Ini masih awal Mengapa kau tidak bagus lebih lama dan bermain-main? Tapa aku hanya Kau dan Hayden sama-sama ada disini Dan John dan Boss Aku juga suka disini Aku juga suka disini Kau Eugene Eugene kemarilah Ah aku datang Apa yang kau lakukan dengan anak itu? Boss tak akan senang melihatnya begini Tapi Eugene sudah ada disini Dan mungkin ini tak seperti yang kita pikirkan Eugene Eugene Kitty bilang padahal kau mau ngobrol dengan teman kesekelasmu sekarang Kau tak berbicara apa-apa sebelumnya Tapi sekarang kau setidaknya bicara tiga kata Sial Meong Jadi kau datang ke sekolah? Iya Aku rasa Lu banyak bicara padaku Aku rasa kita mengikuti lu ke sekitar kota Dia melihatmu sebelumnya di sekolah Lu selalu ingin bicara denganmu Karena kalian duduk bersebelahan Tapi dia tak punya kesempatan Oh benarkah? Dia selalu bisa bicara saja padaku Aku tak memperhatikan sekitarku Aku harap Eugene lebih menikmati sekolah sekarang Ini bukan drama Korea Itu gak salah game ini dari Korea deh yang gue tau Hai anak baru Kemarilah Hah? Ada apa? Bagaimana kabar Linda hari ini? Bagaimana kabar ibuku? Dia terlihat sangat baik Dia terlihat lebih baik daripada saat kau masih ada Suara pembelanggan bahkan menangis Menangis lega Kayak lebay banget deh Benarkah? Syukurlah Aku sudah Aku lega Ini pasti sangat melegakanmu Son Ya tentu Terima kasih banyak Hai Apa kau menangis? Son Aku hanya bersyukur bahwa Aku bisa menyenangkan Menenangkannya Meski hanya sedikit Son Jangan menangis Bifat akan mengejekmu Kau boleh menangis jika kau mau Yang atasnya lebih tepat Kau menangis San Kau cengeng Aku akan memanggilmu San cengeng mulai sekarang Aku Aku tak menangis Tapi kau sedang menangis hidungmu Bahkan heler Apa kau menangis dengan hidungmu juga? Lucunya Sial Sial Seri formnya tukang bully Mengundus Berhenti mengejekku Hidungnya tameler Kau sedikit perlu Belum biar Ini terlihat bersenang-senang Jadi Aku akan Membiarkannya Huhuhu San cengeng Apa tuh? Au Apa yang kau lorong pada orang yang sedang menangis? Kau jelas-jelas Berarti kalaiknya monster Kita benar-benar harus Mempertimbangkan mengusirmu Dari sini Apa masalahnya kali ini? Berarti lah mengindas anak kecil Jika kau ingin merawat mereka Lalu kuat saya Tanpa mengejeknya Kau lah yang selalu mengejek Anak baru kita Tutup mulutmu Jika kau begitu menyukai anak baru kita Pergilah jemput Eugene hari ini Anak itu seharusnya Sudah berada di rumah sekarang Matahari sudah terbenam Hmm Sebenarnya Haydan dan Rimpus Sudah pergi bersama Eugene Jadi sekarang giliran John Kita harus pergi Bos Ya bu Apa itu? Hmm Jangan marah Anak itu sudah di sini Apa? Apa yang sedang terjadi? Kau? Mengapa kau? Hah? Kau seharusnya masih bangun sekarang Mengapa kau ada di sini? Oh Aku tidur lebih awal Aku lebih suka saat berada di sini Dengan hantu kalian Hantu kalian Daripada aku bangun Aku tak bersenang-senang sebelumnya Aku mau jangan bilang Dugaanku benar Hah? Kira kau tidur lebih awal Karena kau lelah Aku tak boleh tidur lebih awal Eugene Tapi aku masih harus membayar Yang jadi salah Yang jadi salah Maksudku ini salah Tapi aku juga bersalah Korop aku tak pernah bertemu denganmu lagi Hey Matamu tiba-tiba kosong Bos Bangunnya benar-benar hilang Eh bunganya benar-benar hilang Bangunnya Salah baca Apa segala yang sungguh menghilang seperti ini? Kau menyadari sesuatu di jendela Ini surat Dan topi Hayden Maaf karena jadi seperti ini Tapi bos benar Kami sudah berlebihan Dan memperlakukanmu layaknya hantu lain Maafkan aku Jadi juga ini topi Hayden Dia meminjamkannya padamu Untuk satu kali Topi ini membuatmu bisa bicara pada aku Cing saat kau memakainya Dan Ingin meminjamkannya padamu Aku juga ingin memberimu sesuatu Tapi aku tak punya apa-apa Jadi Kau butuh bantuanku Panggil saja nama aku Dan aku akan membantumu satu kali Tolong Prima permintaan maaf kami Selamat tinggal di Jin Apa yang terjadi? Dia tak memanggilku anak baru Anak kecil mendesak begitu keras Apa? Joan? Hantu bisa muncul di sehari? Apa kau ada di sini? Apa maksudmu? Aku tak boleh datang Bukan hanya saja Aku tak benar-benar punya alasan Untuk kesini Eh Kau tak benar-benar punya alasan Untuk kesini Anak-anak zaman sekarang Tak punya empati Kau dan Hayden Bertanya mengapa aku begini Dan begitu Anak malang Anak malang Kau kelihatannya hampir pingsan Jadi aku akan tinggal di sini sebentar Aku kira berkelihatan di siang hari melelahkan Aku hidup nyaman di zamanku Kau tahu? Sedih saya lantakan banyak merugikanku Berpura-pura-pura lah Aku tak di sini Dan lanjutkan kegiatan Kau usah Tidak bisa aku lakukan Stasiun ini Pintu akan Bunga hari ini Lain kali PR Hai Hudi Apa yang kau lakukan Jika berusaha menyelamatkan putri Tapi kau tak punya pedang Ataupun kuda Gua Boba Soka Gua apa kuda sama pedang Datang ke kastil Boba Soka Tembak Naganya meledakkan Kalau begitu bukan Kasah pahlawan harus mencari Kalau begitu Kau harus mencari pedang Atau kuda Aku rasa Ada apa dengannya Aku tak tahu bagaimana hari ini Belalu aku tak berbicara Berbicara apa-apa Ya aku rasa beginilah Dari aku dulu Rasanya aneh Aku tak berbicara Aneh Aku tak berbicara lagi Mengapa aku diusir Maksudku ini salahmu Tapi Aku juga bersalah Dia bilang Kesalahanku adalah tanggung jawabnya Tapi aku tak mengerti Apa hanya karena aku tak berguna lagi bagi mereka Disini maupun disana Luke datang Hai Hah Apa Luke Ya boleh duduk di sebelah Boleh aku duduk di sebelahmu Kau sudah duduk Aku hanya merasa kau pendiam hari ini Kau biasanya Biasanya diam Tapi kau bakal lebih diam Dari biasanya Apa kau baik-baik saja Luke pandai menilai Mengapa dia peduli Tunggu mungkin Mungkin Luke Bisa tahu hal yang Tak ku sadari Tentang apa yang kemarin terjadi Kau mutuskan percaya pada Luke Dan bertanya Kau memutuskan nanti bertanya Kau tahu Jadi hari ini terjadi pada aku baru-baru ini Ya Jadi aku berhutang sesuatu pada seseorang Dan karena itu aku membantunya Di kantornya Sebagai pekerjaan baru waktu Dan Aku sungguh Suka bekerja disana Pekerjaan sedikit berbahaya Dan semua tugasnya baru Tapi Mereka bilang aku bekerja dengan baik Dan memujiku Mereka orang-orang yang menyenangkan Hampir semua orang baik Itu bagus Aku tahu kepribadianmu Kebiasaan mereka memanfaatkanmu Atau semacamnya Jadi aku bekerja kemarin Tepat sepulang sekolah Dan bos tiba-tiba sangat marah Dan mengusirku Mengusirmu Ya dia bilang itu salahku Tapi dia juga bertanggung jawab Dan dia akan Menganggap utangku lunas Jadi aku tak boleh datang lagi Hmm Bosmu itu lucu Aku lebih merasa marah Daripada merasa diajek Ya Kadang-kadang kita bingung Tanpa penjelasan Dan itu membuat kita marah Aku merasa Paham Mengapa dia begitu Itu masuk akal Aku tahu Hey Tapi Tentang itu Kau bilang pekerjaannya berbahaya Sebab apa berbahaya Hmm Itu Hmm Dia benar-benar membunuhku Jika aku melakukan kesalahan Aku mungkin harus melakukan pekerjaannya selama Jika aku salah bertindak Apa Bukan terlalu berbahaya Hah Iya Tapi selama Ini aman Karena orang-orang disana Melindungiku Tetap saja Artinya masih ada kemungkinan Kau berkata seolah itu bukan apa-apa Kau terlalu khawatir Aku Tapi orang seperti ku berguna dan mendapat pujian Jangan terjadi padaku Jadi sebenarnya tak begitu masalah bagiku Saat kau datang bekerja lebih awal Apakah Apa yang bos katakan Dia tak banyak bicara Dia hanya Tanya kemana Kenapa aku datang dari begitu awal Lalu kau bilang apa Aku bilang Kalau bisa Aku ingin tinggal disana saja Apa Aidan juga bekerja disana Hah Apa dia bisa menceritakan sesuatu Aku belum siap menceritakan segala Dan aku tak tahu Jadi sesuatu Harus bilang Iya dulu Iya Kau tahu Kau pasti aku tahu Mengapa bosmu bicara begitu Tapi aku tak tahu bagaimana Harus mengatakannya Astaga Hah Mungkin kau juga Tak Juga tak begitu mengerti Kalau begitu Kalau Kalau kau mengerti Mengapa kau tak bisa Tak bisa menjelaskannya Oke Hmm Bagaimana aku harus menjelaskannya Yang jelas Memecatmu bukanlah keputusan yang buruk Tidak maafkan aku izin Tapi satu hal yang pasti Bosmu berkata begitu Karena kau Karena dia mengkhawatirkan Kalau lu belum begini Mungkin memang benar salahku Iya ini bikin gua bingung Gua gak ngerti Tapi maaf Aku tak membantu Tidak Terima kasih Sudah mengobrol dengan Dan berhati-hati lah Sungguh Aku khawatir Aku akan pulang sekarang Sampai jumpa besok di sekolah Selamat tinggal Luke Luke pergi Melambaikan tangannya Dia pintar Seperti anak-anak lain Di belakang ini John John Dibaca John John Tapi dikadang Dibaca John Apa menurutku Aku juga bersalah John Apa menurutku Aku harus mempercayai lu Kau ini tanya apa Jika kau tak ingin mempercayainya Lakukan saja Tak ada seorang pun Yang memberiku nasihat Orang yang baik Cepat meninggal Baik atau tidak Kematian terjadi Hanya dalam Sekejap Omong-omong Aku harus bersyukur Eh Kau harus bersyukur Nah John mengomel Menghilang dalam kegelapan Menurutku Luke Dan John Bos mengusir Karena dia Ingin aku bahagia Tapi aku Sebenarnya bahagia Disana Karena Hmm Sorry Aku Lelah bermin Seperti ini Aku benci bos Oke Berakhir Kawan-kawan Bump 4 Dan kemungkinan Kita akan langsung Ke bab 5 Jadi Gue ayahin dulu Sampai sini Makasih yang nonton Jangan lupa subscribe Besok kemungkinan Gue akan main ini lagi Karena internet gue Masih sentolop Gitu loh Jadi Yaudah lah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Oh hayo Konnichiwa Konbanwa Itsu見てるka Wakarないから Aisat Zembu Rao Teman Joel Ganta Tch Blade Teman Abーム Sampai selamat menikmati selamat menikmati